Hai, aku Susan Same. Sekarang aku lagi ada di Kumparan. Aku mau nantangin anak-anak kumparan buat main VR-nya Dreadhought. Siapa yang bangga aku tantangin? Kita cari. Let's go. Hai! Aku mau nantangin kalian buat main VR Dreadhought. Siapa yang mau? Main VR Dreadhought yuk? Ayo, udah pasti mau. Let's go! Kita dapet teron. Let's go! Ateh-tehnya ya, apa sih? Aku takut. Ini ngapain? Gak mau. Kok tau sih pasnya? Ah jangan dong. Gak mau naikin. Sekarang. Ah takut Allah! Aduh, gue nangis loh! Apaan deh kamu kan? Apaan? Apaan? Enggak dong, udah sering nonton horror dan senang sih. Apa? Apa? Gimana? Lihat kanan gini? Lihat kanan gini? Aduh, gue. Eh enggak, enggak juga. Kalau keren gak ada apa-apa. Oh gitu. Lihat kanan gini. Takut deket. Ine. 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 Ine, kenapa dia makin deket? Ine. Gak jari, gak jari, gak jari. Apa? Ratanya gak bagus, santu atau monster. Kok gitu sih? Oh ternyata udah dikit? Eh udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Eh udah, udah, udah. Hai semuanya. Aku Caitlyn. Saya Cicu Marasero. Aku Susan Same. Oke, dan kita adalah cast dari Jada. Get out. Aku nama karakternya Alex. Alex ini dia itu yang paling berandal, paling sok tahu, paling tengil, paling sok berani lah pokoknya. Padahal sebenernya dia yang paling penakut. Jadi aku di sini ini berperan sebagai Linda. Cerita dikit tentang Linda. Linda itu orangnya tertutup gitu. Dia itu sendirian terus. Dia punya masalah lalu yang gak enak. Sehingga membuat Linda tuh seperti ini. Aku di sini berperan sebagai Dian. Dian itu anak yang smart. Dia ini kayak Google berjalannya anak-anak. Jadi setiap ada permasalahan apa, atau ada kasus apapun itu. Biasanya Dian yang akan memecahkan masalahnya. Susahnya itu karena beda dengan drama-drama sebelumnya. Cuma nangis, marah-marah dan lain-lain. Kalau di sini aku ngelakuin stunnya 95% sendiri. Jadi bener-bener aku yang jatoh. Aku ditarik Celine dan lain-lain. Beda banget sama drama. Kalau misalnya kesulitan, sama kayak Caitlyn. Kalau menurutku ini bukan beban juga ya, tapi tanggung jawab. Karena kayak yang Caitlyn bilang tadi semuanya. Dan juga salah satu alasan aku tertarik gue join di film ini adalah sutradaranya Mas Kimo Stambul. Aku sih jujur bener-bener merasa tertantang banget di film Dread Out ini. Karena sutradaranya Mas Kimo kan. Apa ya, aku kalau ngeliat Mas Kimo kayak, Wah, kapan ya aku bisa shooting bareng sama dia gitu. Dan ternyata sekarang aku shooting bareng sama dia. Itu bener-bener suatu kebanggaan juga gitu buat aku. Dan aku gak mau ngecewain semua orang. Gak mau ngecewain Mas Kimonya juga. Jadi ada 10 pocong gitu kan. Dan ada adegan pocong, kita lagi dikejar-kejar gitu deh. Terus kita udah selesai tuh shootingnya, kita wrap. Kita mau foto sama pocong-pocongnya. Kata Mas Kim, ayo sini geng pocong kita foto gitu kan. Sama kesan kurbi itu semuanya. Direktur dan semuanya. Karena kita foto, pas kita lihat hasilnya kayak... Kayaknya tadi kita manggil 10 pocong deh gitu. Kok sekarang jadi ada 12? Iya, kalau gue juga belum karena gue bukan gamers ya. Soalnya kita gak punya device untuk mainnya juga kan. Dan aku sendiri takut sih maininnya. Jadi mendingin nontonin orang main gitu. Karena aku gak bisa banget dikagetin kan. Jadi, mau bukan hantu pun kalau ada orang yang kagetin aku, aku bakalan teriak. Jangan dong, Ciyo. Banyak alasannya, terutama karena ini adalah film pertama yang diadaptasi dari game di Indonesia. Aku pingin nunjukin ke semua orang bahwa Indonesia tuh pintar gitu. Indonesia tuh bisa buat sesuatu yang besar gitu kayak film Dread Out ini. Terus alasan lain dari filmnya tersebut, kalau menurutku yang sangat penting juga sutradaranya siapa? Iya. Mas Kimo, Stambul. Udah aku bilang, udah jelasin dari tadi. Jadi jaminan kualitas lah, Mas Kimo kan karya-karyanya biasanya udah dibilang standartnya udah bisa dibilang internasional lah ya. Dan aku yakin ini juga standartnya sama. Gak mungkin lebih di bawah film-film sebelumnya. Bahkan mungkin bisa lebih bagus, semoga. Jangan lupa, menarik, 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 menarik. Sama, menarik, menarik! Makin, menarik!